Di mana kita sedang diuji ala Allah SWT dengan penyakit, dengan bala. Bagaimana kita termasuk orang yang kuat dan sanggup menghadapi ujian itu. Dan tidak menjerangkan orang yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wala alihi wa sallali wa meral WWE. Puasa Ramadhan Dibantukan pada tahun kedua Hijriah Ketika Rasulullah dan prasabat Berada di Madinah dua tahun Yang Rasulullah Ta'ala Mengsyariatkan ibadah kuasa Sebagaimana tadi Ayat yang saya baca Ayat menaik kewajiban Berkuasa di bulan Puasa Ramadhan Berdasarkan Sahabat Rasulullah SAW Mendidik keimanan Agar supaya kita menjadi Seorang Huktatin dan mu'min Selain bertakwa dan selain beriman Kepada Allah SWT Dalam ujung ayat Tadi sebutkan Dan lakum tertakun Dan supaya Kembali orang yang bersatu Di Ramadhan itu menentuk Insan yang bertakwa Kepada Allah SWT Kita harus menahan Tapar dan dahaga Tidak terbit pajar Sampai terbenah matahari Walaupun tidak ada orang Kita tidak berani Untuk berbuka Ini menunjukkan Ini menunjukkan bahwa Di dalam hati kita itu Ada rasa keimanan Secara Allah SWT Kepada Allah SWT Masuk ke dalam kamar Lalu makan Setelah itu dia keluar Dan berkulau berkuasa Tapi tidak seperti itu Karena kita memiliki Iman yang kuat Dan mengharap Tidak Allah Maka dalam kondisi apapun Sekalipun pekerja berat Tetap saja menahan Dahaga menahan Lapar Ketika siang Juhan Ramadhan itu Ini menunjukkan bahwa Tingkat keimanan Juhan Ramadhan itu Semakin meningkat Dibanding Dengan yang lain Mudah-mudahan Ramadhan Yang kita lakukan ini Betul-betul Menempa Mendidik kita Menjadi insan-insan Yang kuat Dimannya Lebih-lebih Di Saat-saat Seperti ini Dimana kita sering di uji Alah Allah SWT Dengan penyakit Dengan bala Mudah-mudahan kita termasuk Orang yang kuat Dan sanggup menghadapi ujian itu Dan tidak menjadi orang yang lemah Tetap menjadi orang yang kuat Di dasar Dengan iman Dengan taqwa Bersama Allah SWT Sambil itu pula Ramadhan Mendidik kita Supaya kita bersabar Sebab Ramadhan adalah Sahur sabar Bulan sabar Bulan Ramadhan itu Sesungguhnya Banyak sekali memang godaan Tetapi kita harus mampu menahannya Dan kita harus mengatakan bahwa Kita adalah orang sedang berkuasa Ini Aku Sedang berkuasa Dan aku mampu menahan Al-Nafsi Dan mampu Membina kesabaran Lagi-lagi Di era sekarang ini Di masa kita sering uji Dengan babak Dengan bala Kita juga Sabar Menghadapinya Dan mengikuti Kuran-kuran yang Untungkan Dan supaya Dan itu Masuk Orang-orang Yang dilindungi oleh Allah SWT Ramadhan Menidik keimanan Dan Ramadhan Menidik kita Karena jiwa Kesabaran Dan mudahan Kita pun masuk Orang-orang yang Diberi oleh Allah SWT Iman yang kuat Dan kemudian juga Diberi oleh Allah SWT Kesabaran Yang dilindungi Dengan dua Hal itu Iman Dan sabar Karena jadi manusia Satin Seperti Disyaratkan Nama Quran Ayat penyiramatan itu Ta'ala Umtattakun La'ala Umtattakun Itu Yang cipta Pada diri Sekiranya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa